Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Oke, oke Agak bioponnya Apa namanya Kalau develop your team, connect lah ya Kalau kemudian nomor satu tadi Apa nomor satu? Drive yourself Drive yourself Itu apa sih yang menggerakkan untuk tim itu Benarkah value? Apakah bukan noble purpose Yang menggerakkan sebuah tim itu untuk bergerak? apakah kalau kemudian orang itu punya value kemudian benar-benar kemudian ini, jitu untuk menggerakkan tim, gitu. Jangan-jangan sebenarnya tanpa perlu tim kalau punya purpose atau punya value, dia bisa bergerak sendiri, gitu kan. Nah, mana yang lebih utama? Value atau purpose untuk kemudian yang bisa menggerakkan? Kalau saya tangkap tadi kan seolah-olah menonjolkan value-nya. Padahal tadi value itu akan mempengaruhi purpose, value itu akan mempengaruhi motivate, gitu kan. Iya, iya, Be. Karena permainannya itu adalah permainan value, maka yang ditangkap oleh Kiai Ferdinal itu adalah value, gitu. Sehingga seolah-olah yang menggerakkan tim value. Nah, itu maksud saya kita harus hati-hati. Kalau kita belajar ilmu leadership itu, yang menggerakkan utama tim itu bukan value. Ya, semuanya. Yang menggerakkan itu adalah purpose. Ya, kalau Simon Sinek mengatakan why why-nya ketemu itu bukan value, why itu ketemu tentang purpose, gitu. Kalau orang sudah ketemu why-nya dalam hidup ini, kenapa saya diutus ke muka bumi? Maka dia akan bergerak ke arah yang dia mau yang dia inginkan, gitu. Nah, kemudian, kalau kemudian sudah bergerak, apa namanya, gimana sih kalau kemudian sudah menuju ke arah yang mau dituju, apa yang kemudian menggerakkan tim lagi, gitu kan? Kalau tadi kan tiba-tiba online, offline. Apakah benar online, offline itu bisa menggerakkan tim? Ini kalau saya ter... kalau saya karena terpengaruh judul ya, saya kalau ikut acara kan saya lihat judulnya. Begitu saya lihat judulnya, saya berharap pulang dari sini saya bisa menggerakkan tim. Apakah kalau kemudian saya menghidupkan offline, online itu bisa menggerakkan tim? Kan belum ada jaminan juga. Namastu saya, apa sih sebenarnya, apakah memang ini judulnya tepat? Menggerakkan tim. Apakah judulnya bukan kemudian menggelindingkan bisnis atau apa, gitu ya? Bukan tim yang dominan. Karena, apa namanya, karena tadi itu judulnya adalah jurus itu menggerakkan dalam masa pertumbuhan, maka sambil pijet-pijet itu saya nunggu, mana ya ini gerakkan timnya ya. Benar perahnya antara di yang pertama, di yang kedua, di yang ketiga itu belum kelihatan. Ya itu kayak berdiri sendiri-sendiri, kayak puzzle-puzzle gitu. Belum kecahit ya, Beya. Misalnya kalau kita mau ngikut John Cotter ya, di era yang kemudian perubahan yang begitu cepat itu, maka leadership itu fungsinya tiga. yang pertama, menentukan arah. Ya kan? Seorang leader harus memenentukan arah. Kenapa kok perlu ditentukan? Ya karena di era yang perubahan begitu cepat, anak buah itu bingung. Anak buah itu, apa namanya, ragu. Anak buah itu rancu. Mau kemana sih kita? Maka peran utama itu adalah menetapkan arah. Kalau arah sudah ditetapkan, biasanya orang itu termotivasi. Maka peran leader yang kedua adalah memotivasi atau menginspirasi anggota tim. Nah, kalau kemudian anggota tim itu sudah termotivasi, sudah terinspirasi, ingin mengejar arah, biasanya akan ada kesenggolan tuh, kanan-kiri tuh. Ada gesekan tuh, kanan-kiri tuh. Ada mungkin sikut kanan, sikut kiri tuh. Mungkin ini ada alumni ITP, ini ada alumni STM nih ya. Cewek tapi alumni STM misalnya. Maka kemudian tugas yang ketiga adalah menselaraskan anggota tim. Maka begitu kemudian arahnya jelas termotivasi, peran yang ketiga adalah bagaimana kemudian agar tim itu selaras. Tidak saling sikut kanan, sikut kiri. Kalau itu terjadi, maka peran seorang leader di era yang berubah begitu cepat akan terwujud. Nah, antara arah motivasi dan menselaraskan itu konek benang merahnya nyambung gitu. Rantai. Nah, ini kalau misalnya, oke, saya sudah diri sendiri apa tadi, di yang pertama ini. Benarkah itu nyambung dengan di yang kedua strategi? Benarkah itu nyambung dengan develop team gitu? Nah, itu benang merahnya belum kelihatan. Oke, oke. Itu komentar saya. Dan kalau seandainya kemudian itu tiga-tiganya itu punya kedudukan atau bobot yang sama, maka harus waspada tuh. Kalau seandainya di bobot yang pertama, tadi 3D yang pertama itu ada permainan value, seharusnya di B yang kedua juga ada permainan. Supaya kemudian punya bobot yang sama, sehingga yang diingat tidak hanya value saja. Yang ketiga. Atau kalau waktunya tadi terbatas, oke, di antara 3D ini yang kemudian pas, yang mau saya bahas misalnya justru yang ketiga karena itu develop team. Nah, kalau saya muda, saya nggak tahu apakah saya sambil dipicitin enak gitu kadang-kadang miss gitu. Saya belum menemukan benang merahnya antara D yang pertama, D yang kedua, dan D yang ketiga. Oke, oke. Ya, ya. Makasih banget, B. Masukannya ini. Nah, terus yang kedua itu menurut saya yang kedua itu pesennya masing-masing poin itu kebanyakan. yang pertama itu sebenarnya pesennya mau value, mau purpose, atau mau motivate gitu kan. Value, purpose, atau motivate. Tadi ada panah itu saya lihat itu. Iya, iya. Jadi, kalau maksud saya di awal itu value itu yang menggerakkan purpose, yang menggerakkan sebuah motivate. Gitu sih, B. Awalnya sih, B. Oke. Kalau gitu yang mau dimunculkan yang dominan di yang pertama itu apa? Value, purpose, atau motivate? Value berarti purpose, B. Purpose. Ternyata yang dijelaskan apa? Permainannya apa? Jadi, value itu yang menggerakkan purpose atau tujuan kita dalam berbisnis atau penyatim gitu ya. Kalau value kita misalkan tadi bertumbuh, jadi itu kan nanti menggerakkan purpose kita gitu. Awalnya maksudnya seperti itu, B. iya, iya. Iya, iya. Jadi, pengenakanan utamanya yang mana? Kalau suruh milih nih, semuanya dihapus nih. Dalam satu poin itu di masing-masing itu hanya boleh satu kata yang muncul. Kata yang muncul yang pertama, eh, kata yang muncul apa? Value ya. Value ya? Iya. Benarkah orang yang punya value itu akan bergerak? Belum tentu. Mana yang lebih keras antara purpose sama value? Purpose. Purpose. Karena kalau kalau saya boleh ini mungkin gini. Boleh ini tuh apa? Boleh ini? Boleh nambahin, nambahin. Yang benar, Ki. Nambahin. Silahkan, Ki. Jelas. Itu kan value pribadi. Iya, iya. Bukan value tim. Nah, sementara kita kan membangun tim Mas Rama. Mungkin ini juga harus Mas Rama diingat juga bahwa kita kan membangun tim. Jadi value-nya mungkin harus value tim. Karena value pribadi pasti akan berbeda dengan value tim nantinya. Gitu, Mas. Iya, iya. Itu tambahannya aja sih. Itu tambahan yang keren menurut saya. Iya, iya. Karena memang judulnya itu kan Tim, ya. Karena judulnya tim itu, maka seharusnya boleh. Jadi oke, asumsinya ini yang hadir adalah masing-masing bawa tim ya. Masing-masing tim dia ada di breakout kemudian menyusunkan value bersama. Iya, iya, iya. Nah, dari value itu kemudian yuk kita turunkan purpose bersama misalnya. Kalau menurut saya yang benar-benar menggarakkan itu purpose, bukan value. Ya, tergantung Mas Rama ilmunya ilmu yang mana ya. Amalnya rujukannya rujukan yang mana. Tapi, maksud saya ketika kita bahas tim yang Aki disampaikan tadi harusnya value-value tim. Purpose-purpose tim, gitu. Iya. Iya, iya. Makasih, B. Notes, B. Wah, lega. Belum lega banget, Padahal. Belum selesai. Belum selesai. Itu, Pak B, baru mau kodima. Nggak, B. Nggak, udah. Mas Rama. Mas, ini nggak sih saya mau nanya apa, judulnya itu juga ke distrek ya. Saya sebenarnya judul itu aduh, belum-belum Belum ini judulnya itu saya itu sebenarnya belum yakin tadi. Saya itu judul itu tadi nggak pilih. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Aku sepakat dengan semua sih dengan Kiai Abang dengan Aki Eri sama Babe. Bahkan, mohon maaf tadi aku ada urusan dulu jadi izin masuk baru di slide keberapa itu ya. Tapi karena aku thinking dan smart sih. Ngaku-ngaku ini. Kan bener ya thinking ya, Kiai. Sampai beres dua kali kosai ya. Dua kali. Thinking. Semar di tersebut ngakuan orang lain bukan ngaku-ngaku. Begitu nyampe ke yang tadi Mbak B bilang bener sih yang 3D. 3D itu pas ngomong 3D aku kebayang nih ada foto-foto 3D apa-apa ya. Apa gambar 3D ya. Karena logonya juga begitu 3D. Tukang foto. Iya, tukang foto. 3D yang mau menuka ya. Kalau saya sih langsung visualnya seperti itu. Kemudian bener yang drive yourself, design your strategy sama develop your business itu belum dapet benang merahnya Kang Rama. Nggak dibahas, nggak dikupas per ini secara detail. Jadi kami pulang ya tadi itu kalau dapet sih pulangnya bawa 3D itu cuman nggak dapet meaningfulnya gitu di benang merah di poin-poinnya ini. Dan menurutku jadi too much message sebenarnya ini bagus banget materinya sampai aku tadi juga ke distrek sampai bolak-balik begitu nyampe ke 3D slide itu aku sampai nyari ke grup asosiat ini judulnya apa toh gitu kan. Sama. Sampai kayaknya judulnya apa aku salah aku salah nonton judul apa punya gitu kan. Aku juga mikirin judul. Iya, iya, iya. Jadi antara judul dan materi unkonsisten gitu loh atau belum pas. Mano Ning kalau aku nanya ini aku mengakui judul ini membuat distrek kalau dengan materi yang ya seadanya seperti ini dulu itu judul apa sih yang paling tidak mendekati itu apa? Lebih ke develop your team kalau menurut aku ya. Dengan yang dibahas tadi di Zanyo. Harusnya rescaling atau upscaling skill upscaling bisnis upscaling upscaling bisnis gitu ya upscaling skill bisnis itu udah pasti pas. Dan materinya kan boleh jadi juga fondasi bisnis juga bisa. Fondasi. Oke. Kalau kamu ingin membuat fondasi bisnis yang kuat nggak berubah-ubah kalau bisnis kami kalau tempe ya tempe kalau sampah yang menjari wanya gitu ya. Maka bisnis itu pertama kudu jelas tuh purpose value-nya. Oke. Kemudian perlu jelas develop team untuk mengejar itu misalnya. Nah biasanya orang yang value-nya belum ketemu maka bisnisnya dia akan angin-anginan. Di saat normal dia misalnya bisnis training di saat tidak normal seperti sekarang dia akan bisnis masker. saya inser ya. Bisnis normal value-nya belum belum bulat gitu. Maka akan menunjukkan wah dia kreatif enggak. Orang yang value-nya sudah clear value-nya jelas dia berjuangnya akan teges gitu. Dia berjuangnya akan tidak nyimpang jauh dari value-nya gitu. Nah kalau toh kemudian berbeda oh dulunya training sekarang kemudian misalnya masker gitu. pasti kalau kemudian dia punya value value yang berdekatan dengan itu. Boleh jadi itu mungkin value-nya duit ya atau apa ya. Itu apa namanya tapi dari literatur-literatur yang aku kaji biasanya kalau orang yang value-nya sudah bulat clear kalau toh terjadi deviasi enggak akan jauh deviasinya. Apa namanya perpindahannya enggak akan terlalu drastis gitu ya. pasti ada hubungannya satu dengan yang lain gitu. Itu mungkin masraman. Jadi kalau judulnya membangun tim yang citu emang ini kurang citu sih materinya. Iya-iya. Tapi kalau misalnya minum dulu minum dulu sampai haus dia be. Kalau membangun fondasi bisnis boleh jadi itu ya apa misalnya tiga fondasi bisnis ya. Tiga fondasi bisnis ya. Tiga fondasi bisnis akar eksis misalnya. Kan bisa tiga fondasi bisnis biar eksis. Wah cakep nih. Cakep deh. Catep. Cakep. Oh cakep nih. Nanti rekamannya juga tolong ya. Rekaman akan tertukar sama Bronis ya. Iya. Sebanyak peserta ini. Sebanyak peserta hari ini karena sudah memberikan feedback yang luar biasa. Bronis bisa dipotong-potong kok. Iya bener. Iya bener. Oke. Fondasi bisnis biar eksis. Tiga fondasi bisnis biar eksis. Itu Kang Rama. Tadi menyampaikan logika apa logika apa tadi? Logika? Logika. Yang environment istilahnya kalau alihaku. Environment yang neurological. Neurological. Apa tujuannya menjelaskan neurological tadi? Sebenarnya menjelaskan neurological tadi sebenarnya ingin menjelaskan value-nya bener. Value itu adalah tahapan dimana. Kan sebelumnya neurological kan ngebahas tentang value. Jadi ingin memperkuat soal value aja. Kalau kita ingin mencapai value itu ya kita harus step by step perbaiki environment-nya dulu. Seperti itu sih Bek. Maksud dan tujuannya. Itu saya belajar dari Kang Hari loh Bek. Oh Kang Hari gak ada ya. Ada, ada, ada. Jangan nyala-nyalain orang. Belajarnya, belajarnya. Muridnya kan. Nah itu ada tuh Kang Hari. Oh ada loh. Ada, ada. Judulnya sudah berubah ya, diulangi. Tiga fondasi bisnis agar eksis. Agar eksis, Cip. Tiga fondasi bisnis agar eksis. Mantap. Itu subjudul dari konsultatif approach itu sebenarnya. Terus ya Kang Rama. Yes. Ini kan materinya seperti tadi Bek bilang akhirnya Bek jadi gak nangkep itu ini mau nerangin maksudnya apa. Ini mau nerangin maksudnya apa. Materinya tuh banyak message banget. Kalau menurutku ini bisa dibagi dalam beberapa modul sebenarnya. Jadi fokus modul yang sekarang tuh tadi judul yang ini. Nah yang lainnya tuh kayak bisa dicacah, dipecah-pecah gitu loh. Jadi dirimu punya beberapa modul yang keren banget. karena akan memperkuat dirimu sebagai pebisnis bronis. Orang mengakui banget tuh nanti dengan judul tiga fondasi bisnis yang nyampein Kang Rama. Wah dapet banget itu. Iya, iya, iya. Tiga fondasi bisnis bronis. Nah kalau aku tiga fondasi bisnis biar eksis sebagai tukang masak, ngukus, tempe, organik. Ya gimana yang nyampein nuning gitu loh. Oh berarti merahat ya. Tiga fondasi bisnis agar eksis. ya pake bronis gitu. Tiga fondasi unik. Unik ala ala nuning. Iya, 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 iya. Itu, jadi materinya kebanyakan message bikin bluner. Yes, yes. Tadi pertanyaan Mas Mandra itu penting terumah sama saya itu. Iya, iya. Gimana, Be? Ini kliennya siapa? Kebetulan kan saya tadi ngisi PNM ya. Dari diskusinya aku bisa nangkep lah. Kalau seandainya, apalagi kalau ini ditujukan kepada UKM binaannya PNM gitu ya. Ya, UKM makronya binaan PNM ya. Ya, saya tadi ngisi orang PNM yang membina bisnis makronya gitu kan. Kalau menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris itu kelengger mereka itu. Iya, iya, Be. Jadi, apa namanya tadi yang saya isi itu kan pembinaannya. Yang saya isi itu kan yang bimbing UKM-UKM binaan PNM itu. Itu saya harus ngomongnya sederhana banget ya. Apa namanya harus kemudian nggak canggih-canggih lah gitu ya. Jadi kalau saya kan pulang-pulang saya tes saya ajak tanya saya ajak ngobrol saya ajak diskusi gitu. Jadi kalau misalnya ini mau buat mitranya PNM mungkin lebih baik dikurangi istilah-istilah asing atau kemudian kalau mau menggunakan itu perlu diulang-ulang audienya perlu diajak ngomong dijelaskan berulang-ulang karena kemudian ini menyangkut valensi kan menyangkut kompetensi mereka. Mungkin kalau yang dijelaskan apa namanya bisnis owner yang menengah lah ya nggak nyambung. Tapi saya nggak tahu yang Mas Rama mau isi itu. Tapi kalau saya tadi ngisi para pembina PNM yang para pembina UKM dari PNM tadi menurut saya bahasanya perlu sangat sederhana. Iya, iya. Iya, iya. Kenapa B tadi barangkali ada yang kenal, B? Karena ada ada direktur kepatutannya. Direkturnya yang perempuan itu bukan ya, B? Soalnya kemarin waktu saya ngisi yang B sebelumnya hadir juga, B. Laki-laki tadi siapa namanya tadi? Oh, iya, iya, iya. Nanti tak sebut nama Bambi. Agak 200 orang tadi. Iya, iya, oke. Oke ya, berarti istilah Inggris nih. Tapi tadi langsung nancep saya tiga fundasi bisnis agar tetap eksis asik. Iya, makasih B. Bijami. Judul baru kan, Kang? Judul baru, nah itulah Kang Hari mau komentar tuh. Dari-tadi gak dikasih kesempatan. Kang Hari. Bajunya keren kayak habis akan nikah, eh, datang akan nikah. Kak Eko, itu kan di hotel. Ah, ada Kang Hari. Mas, Kang Hari. Itu kan di hotel habis acara akan nikah. Oh, iya. Mentor saya nih, Kang Hari nih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kang Hari, minta feedback dong. Lama gak ketemu, Kang. Lama gak bersuah. Sebetulnya gak berhak kasih feedback karena datangnya telat banget karena baru nyampe ke Bandung dari Jakarta tadi. Tapi, sekilas dari, jadi saya nangkep feedback dari teman-teman semuanya. Ada beberapa feedback yang memang ini penting banget buat berurama. Yang pertama, itu tadi Babeh nyinggung value lantas life purpose dan motivation. Kalau itu dijelaskannya sekilap, karena merasa, oh ini kayaknya cocok deh. Terus dimasukin, itu akibatnya jadi fatal banget. Karena dudukannya gak sempat dijelaskan. Terus yang saya tangkep jadi beda-beda tuh. Dari tiga yang penting, value, life purpose, dan motivation itu. Jadi dudukannya harus jelas, harus kuat. Dan satu dudukan itu aja, itu kan satu materi full itu. Seharusnya dijelaskan. Ya itu. Yang kedua, kaget lagi, karena tadi ada neurological level. Itu juga, kalau cuma untuk menunjukkan value itu ada di trik mana, itu juga bisa jadi miskonsep. Dan kalau miskonsep, ini fatal banget, karena ya konsepnya salah, dudukannya salah. Makanya harus diperbaiki. Dudukannya dulu benar, diartikan dulu benar, dipahami dulu secara benar, lantas dimasukkan ke dalam konteks, disederhanakan, baru nanti digulirkan, gitu. Jadi, kalau saya ngeliat barangkali dari pengambilan judul, terus lagi nangkap feedback dari teman-teman, gatuk-gatuknya itu masih kuat banget, bro. Ini diambil, itu diambil, ini diambil, itu diambil, semuanya diambil. Dan kita melupakan satu yang sangat esensial banget, kalau kita ngambil sebanyakan. Apa yang esensialnya, jangan-jangan kita berbicaranya bukan untuk audiens, tapi kita bicaranya untuk kita. Supaya dinilai seperti apa, gitu. Banyak ilmu nyaka, terus istilahnya banyak, terus memberikannya banyak, tapi intinya, tidak mau berasumsi sih, kalau saya lagi kena penyakit yang gatuk-gatuk-gatuk, tapi tidak ada benang merahnya, saya lagi keluar dari real yang sangat penting, bahwa saya itu, ngomongnya bukan untuk mereka, saya ngomongnya supaya dinilai sayanya seperti apa. Dan itu nggak boleh banget tuh, kalau udah jadi trainer, terus punya concern, supaya penilaiannya ke aku, bukan kepada audiens kita. Gitu bro Rama, pokoknya harus mentoring lagi, kalau dengar dari feedback ini. selamat menikmati, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati, selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.